selamat siang kepada para hadirin sekalian yang berhormat lewat juri para teman-teman sekalian dan kemudian keadaan tamu baik, pada pagi hari ini selama 15 menit ke depan saya akan membimbing teman-teman untuk memahami kegasan pemanfaatan teknologi multimedia dan potensinya dalam luas hari yang luas hari gunanya dilihat dari sektor pendidikan dan pariwisata Indonesia terus yang saya ingin tahu disini adalah pemerintahkan teknologi multimedia dalam peningkatan teknologi bisa melalui optimalization untuk pariwisata seperti ini jadi kita menempuhkan satu map kemudian disitu ada jaraknya kemudian ada lokasi-lokasi pariwisata kemudian ada PIN dan sebagainya disini ada model desain aplikasinya yang dipisah di Indonesia bentuknya itu seperti desktop ini bisa drag and drop jadi jadi bisa kita tani kemana pun sesuai penyuginan kita kemudian ya disini ada nah perlunya pak jadi misalkan kalau kita klik disini dia bisa keluar menu menu yang lain contohnya main page nya ini kemudian disini ada juga musiknya yang kita lebih memahami kemudian ada kalori-kalori disini adalah editor's choice jadi gambar-gambar yang memang dipilih oleh pentanas dari hari besok Indonesia ini seperti ini yang banyak berkembang sekarang ini itu game-game yang berdasarkan class itu seperti ini pak jadi saya udah bawa sedikit contohnya aplikasi multimedia interaktif sini hanya games jadi merangsang minat belajar tapi tidak memiliki konten-konten yang sifatnya informatif informatif disini misalkan konten-konten budaya kemudian ada dari asal dari daerah kemudian untuk yang pariwisatanya sendiri kan disitu saya masukkan nanti ada kayak semacam perkiraan budget untuk travel kesana kemudian perkiraan komoditas sana kemudian ada tempat-tempat pariwisata seperti itu nah ini balik lagi ke masalah yang lebih prinsip ya begini jadi kalau dibisah ini ini kan ada dua konsep yang berbeda yang dibikirkan oleh saudara Richard kalau tadi dari budayanya saya menangkap bahwa ini ada satu sentral yang akan menginformasikan berbagai apa sumber budaya nah memang berbeda dengan ini ini adalah informasi yang terpisah secara sendiri-sendiri dan dalam bentuk terbatas gitu nah sekarang yang ditekankan itu mana yang lebih menguntungkan pola pemikiran konsep yang ini atau informasi yang terjecat baik pak jadi jenis softwarenya beda kalau yang seperti yang saya berikan ke bapak itu softwarenya itu termasuk ke proprietary jadi dia komensial kita harus bayar untuk mendapatkan software itu sedangkan yang saya ingin berikan disini adalah open source tadi kamu katakan sourcenya kamu kasih ke masyarakat sehingga orang bisa mengubah enggak maksudnya jadi ini juga sebagai software pembelajaran seperti kalau misalkan kita di internet ada mungkin gak semua orang tahu itu ada www.sourceport.net disitu khusus untuk software-software open source jadi ketika kita ingin mengembangkan sesuatu kita bisa lihat dari sana kita bisa aplikasikan source portnya kemudian kita bisa mengembangkan soalnya kan kalau ilmu pengetahuan itu berkembang terus terima kasih terima kasih terima kasih